Kementerian Keuangan menilai sektor industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Salah satunya ialah sebagai alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi dunia, di mana permintaan konsumen dunia terhadap industri halal akan meningkat dalam setiap tahun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pada tahun 2019 lalu, konsumsi produk halal dalam negeri telah mencapai 144 miliar dolar Amerika, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor tersebut. Bahkan sektor pariwisata yang ramah muslim mampu membuat Indonesia menduduki posisi ke-6 dunia dengan nilai 11,2 miliar dolar Amerika. Selain itu, kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional juga menunjukkan kenaikan. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pangsa pasar sektor halal terhadap PDB dari sebesar 24,3 persen pada 2016 menjadi 24,86 persen di tahun 2020. Industri sektor has enormous potential, as the director has already mentioned. This is an alternative driver of world economic growth. World consumer demand for the halal industry is increasing every year. Data from the state of global Islamic economy in 2020 to 2021 show that muslim consumer spending on halal food and beverages, halal pharmaceutical and cosmetic, muslim-friendly tourism, and halal lifestyle in 2019 has reached the value of 2.023. tersebut tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.